ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel aku balik lagi di YouTube melisazeh tadi video kali ini aku mau bikin tutorial makeup ala-ala Korea jangan ya bikin look ala-ala Korea di muka yang Indonesia banget kayak aku dan yang bukan di kulit putih kulit bersih tapi di kulit kusam kayak aku di kulit kulit apa ya sawo mat kuning langsat ke sawo-sawo mateng gitu bisa enggak nih bikin look Korea gini nah sebelum ke tutorialnya aku mau cerita sedikit nih sama kalian nih aku tuh sebenarnya lagi nyugain L'Oreal Revitalif apa gitu ya namanya aku lupa udah sekitar dua mingguan dan memang hasilnya itu belum terlihat cerahnya masih gini-gini aja tapi yang aku miss yang aku sangat-sangat wow gitu ya cuma pemakaian baru pemakaian dua minggu aja tuh pori-pori aku itu yang tadinya segede-gede apa gitu ya kelihatan disini tuh bener-bener langsung mengecil bener-bener kelihatan banget baru dua minggu guys baru dua minggu dan itu kelihatan banget hasilnya walaupun memang belum secerah yang diharapkan ya nanti kalau misalnya memang udah satu bulan pemakaian aku bakalan bikinin review soal essence L'Oreal ini buat kalian di video YouTube aku jadi tunggu muka gue kelihatan banget capeknya belakangan ini tuh aku emang agak-agak tidurnya di atas jam 12 malam agak-agak emang kurang tidur jadi lihat dong makin kelihatan tuanya nah by the way karena disini cuacanya emang udah agak-agak mau hujan mendung sore jadi kalau misalnya nanti aku voice over maksudnya bukan langsung aku ngomong itu artinya di luar sedang hujan jadi aku terpaksa voice over tapi nggak papa yang penting yang penting kalian lihat cara-cara makeupnya oke mari kita mulai nah pertama-tama disini aku mau pakai ini primer dari Pixi make it glow yang beauty skin primer disini tuh dia ada moisturizer nya juga botanical extract ada SPF 35 nya juga dan primer ini tuh bisa meratakan warna-warna warna kulit juga sih menurut aku karena kalian lihat dong kulit aku tuh sangat-sangat bahasa Sundanya apa ya rangacak gitu warnanya warnanya nggak bener aku pakai di seluruh wajah aku ini by the way di luar tuh udah rintik-rintik jadi kalau nanti tiba-tiba videonya aku beren apa voice over mohon maaf ya ya di sini aku pakai cushion dari Pixi make it glow yang warnanya itu kalau nggak salah paling gelap ya kenapa di sini aku pakai cushion karena biasanya kan makeup makeup Korea itu kan kayak natural glowing nggak tebel gitu nggak pokoknya natural intinya gitu makanya aku pakai cushion dari Pixi ini nah terus aku pakai concealer dari Catrice di sini buat nutupin bekas-bekas jerawat terus bagian-bagian yang gelap sama buat nutupin kantong mata aku yang super duper turun nah aku di sini blendnya pake puff dari bawaannya si cushionnya kalau udah terus aku pakai cream blush dari Pixi twin blush yang neon orange kan makeup Korea itu identik dengan apa sih blush onnya itu kayak di bawah mata banget terus sama di kita seberang-seberangin ke hidung sedikit dan di sini aku pakaiin loose powder dari Red A aku suka banget sama loose powder dari Red A ini karena warnanya kuning aku pakai kuning ngikutin kulit aku banget dan aku pakai pincel alis dari implora semoga sih aku bisa bikin alis yang natural ya karena biasanya makeup Korea itu alisnya itu kayak lurus gitu aja tapi ternyata agak susah jadi biarlah agak naik sedikit ya nah terus di sini aku pakai bedak twey cake dari makeover powerstay terus aku pakai blush on dari emina chiclet yang shadenya bittersweet buat nebelin lagi blush on dalam aku tadi nah di sini aku pakai eyeshadow dari imeji cosmetic professional palette nah aku di sini cuma pakai warna coklat muda aja karena yang kalian tahu makeup Korea itu eyeshadownya cuma yang kayak gitu aja warna pink pokoknya warna-warna yang soft soft aja gitu nggak yang gonjreng gimana kan nah terus aku tambahin pakai emina chiclet yang tadi blush on itu eyeshadownya supaya warnanya itu lebih kayak nyatu gitu loh shhh lebih kayak nyatu gitu sama ya sama blush onnya dari sini aku pakai eyeshadow simmer yang warnanya tuh putih putih-putih susu gitu ya buat di bawah mata terus aku pakai eyeliner dari mizu aku bikin eyeliner yang tipis aja sorry ya kalau ada suara gangguan-gangguan karena di sini ada anak bocah yang nggak mau tidur nah layarnya udah terus di sini aku pakai maskara dari Wardah ini maskaranya udah mau abis karena pick up Korea kan kayaknya nggak terlalu begitu mentingin bulu mata ya mereka kan natural-natural aja nah sekarang aku pakai lip cream dari Red A yang shadenya gua Fajem buat dasar ombre lips aku pakainya tipis-tipis aja terus aku tap-tap lagi pakai puff bedak terus buat bagian dalemnya aku pakaiin lip cream dari implora yang dark berry warnanya ya ini dia hasilnya guys ini dia hasil looknya gimana menurut kalian menurut aku sih jauh banget dari oni-oni Korea tapi semoga kalian suka sama looknya dan semoga juga kalian suka sama videonya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya dan jangan lupa di subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalin video-video terbaru dari aku jadi segini aja video aku hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 안녕